Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bosku untuk video kali ini Aku akan tunjukkan cara untuk buat gasket Nah disini aku ada 1 engine cover Nah benda ini aku sudah gosok Aku sudah haluskan menggunakan kertas pasir Nah lepas itu Disini aku ada Kertas gasket Gasketnya aku beli di Shopee Sekitar dalam harga 6 hingga ke 8 ringgit Lah begitu ini saya sedia 1x3 kaki Lepas itu kita akan sediakan bekas minyak hitam Oke Kita sediakan gunting Kemudian disini saya ada Untuk buat lubang ya Disini pun kalian boleh beli di Shopee Harga dia pun tidak mahal juga Tapi kena pastikan lubang itu dia mengikut ukuran Nah tapi dia ada banyak size ya Nah kalian beli itu dia memang datang 1 set Oke untuk langkah pertama ini Kita bersihkan dulu Pastikan tidak ada kotoran Oke kemudian kita sapu minyak Minyak bekas nih ya Kita guna minyak bekas ya Sebab kalau minyak yang baru itu dia Macam Macam cair sikit Setelah semua tertutup sempurna Oke kita akan Dekatkan dia di gasket ini Pastikan kalian buat di tempat yang rata ya Supaya gasket itu dia sempurna Oke kemudian kita ketuk Ketuk-ketuk sikit Supaya semua Bahagian gasket itu terkena minyak Atau dia punya Ukuran lah ukuran Oke kemudian kita angkat Oke disini dia sudah jadi ya Kalau kita guna minyak yang baru itu dia memang akan jadi macam terkeluar-keluar ya Sebab dia cair Kalau yang minyak lama ini dia kental sikit Langkah selanjutnya kita sediakan satu papan Atau kayu lah Apa-apa kayu lah Untuk kita buat lubang Oke kemudian kita gunakan ini Untuk buat lubang skru ini Kemudian kita ketuk Disini kita buat satu-satul lah Tapi pastikan lubang itu cun ya Saya takut kalau tidak cun nanti Skru itu dia akan sangkut Bila kita masukkan nanti Oke bosku semua lubang sudah saya tubuh ya Saya sudah tubuh lubang Disini kalian boleh lihat Oke semua saya sudah tubuh Lubang-lubang kuncun Tidak ada masalah Oke kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya Oke disini kita akan gunting Kita gunting ini mula start dari dalam dulu ya Kita start bagian dalam dulu Kalau kita start dari luar itu Nanti proses gunting bagian dalam itu jadi susah Jadi kita start bagian dalam dulu Oke untuk bagian dalam ini sudah selesai Nah disini saya sudah gunting semua Oke kemudian kita lanjut ke bahagian luar pula Semua selesai Oke kita akan tengok dulu Dia punya ukuran cun ke tercun Disini kalian boleh lihat Gasket yang saya buat sendiri Keadaan dia memang Tidak sesempurna yang original lah Tapi kita tengok nanti ukuran dia Cun atau tidak Kita ambil ke sini Oke kita akan ukur Tengok ukuran yang kita potong itu cun atau tidak Pastikan lubang itu dia sempurna ya Jangan ada yang lari Sebab nanti kalau proses memasakkan skrut itu jadi susah Kalau dia tidak serasi Dia tidak sama Oke disini kalian lihat lah Ukuran lubang semua cun Oke gasket pun cun Disini oke lah Kira oke lah ini boleh pakai lah Jimat ya kan So kalau yang baru nih Dia memang mahal ya Kalau yang original Jadi kita pakai yang Buat sendirilah Oke 6 ringgit Jajah Paget Lentap Untuk pembelian gasket ini Saya ada sediakan link Di deskripsi Di bawah Kalian boleh tekan Tapi dia mengikut size ya Dia punya harga Ikut size Disini saya beli Satu kali tiga kaki Sebab saya ukur Dia cukup-cukup Untuk itulah Kalian kalau mau beli itu Ukur dulu bahagian yang Kalian mau buat itu Lepas itu kalian beli Oke untuk casing satu ini pun Saya ada satu sini gasket Setiakan Saya akan potong lagi nanti Untuk casing ini Oke kita akan lihat nanti Macam mana hasilnya Oke disini Kalian boleh coba buat lah Sebab dia jimat Oke Bye Oke bosku Untuk casing kedua ini Saya sudah potong juga Saya potong Tapi video saya tidak tunjukkan Sebab saya punya step Sama juga dengan step Yang video pertama tadi Yang casing pertama Oke disini Ini saya punya cara lah Kalau kalian ada cara sendiri Kalian boleh buat sendiri Oke Untuk kalian jangan lupa Like, comment, dan subscribe Agar channel kecil ini Makin bisa Berkembang Dan saya akan lebih semangat Untuk membuat video-video Yang bermanfaat selanjutnya Kalian terus follow saja ya Oke